Assalamualaikum Dibilang Yus mungkin banyak ceritanya Maksudnya ikut orang Hongkong itu keras Oke Dulu pernah di Taiwan kan Jaga nenek mungkin udah Udah ngerasain gak seperti ini Gitu loh Seorangnya cengeng kesini kayaknya udah gak betah ini Tapi ya Apa Berusaha gak nyusahin orang di rumah Jadinya udahlah selesain potongan dulu Tapi dari awal perjanjian saya dengan majikan Potongan kan bayarnya ke majikan Gak sama ini Gak sama orang PT Jadi bener-bener fokus sampai 6 bulan Terus juga gini mas Dulu kan perjanjiannya juga zero cost katanya Dari agensi bilangnya zero cost Sampai sini tetap suruh bayar Yaudah gak apa-apa lah Zero cost mungkin ya cuman ini aja lah gitu ya Zero cost cuman iming-iming Potongan 6 bulan Terus alhamdulillah bulan ini kan selesai Siap Terus Terus aku bilang minta izin mau pulang sama majikan Terus beliau juga kenapa mau pulang tanya gitu Disuruh pulang Disuruh pulang sama ibuku Aku harus nungguin ibuku Terus yaudah Tapi bisa gak minta waktu 2 bulan 3 bulan Aku mau nyari pembantu baru apa gimana Yaudah oke gak apa-apa Aku bilang gitu Cuman kemarin paspor kan dibawa sama beliau Thomas Gak dibawa sama aku paspornya Terus Aku juga bilang sama agensi Kalau misalnya Aku mau perpanjang Ya gak tau lah kalau di rumah aku pengen balik lagi Tapi ya Mau saya perpanjang Karena katanya sekarang kan 10 tahun Siap Kalau di Indonesia kan Bikin paspor juga susah ya Mahal juga Terus apa Kata beliau bilangnya Ngapain kamu mau bikin paspor Apa namanya Kamu pulang kok malah borus-borusin duit gitu Yaudah lah Daripada dia Apa Marah-marah terus Jadinya yaudah Saya lurutin aja Terus sekarang ini Yang paspor saya Bulan 8 Tanggal Eh bulan 9 Tanggal 20 Habis Itu kira-kira saya Kurangnya bisa bulan berapa mas Yang saya men tulis tadi Kan Sampai Bulan 9 Habis Iya Tanggal 20 Sampai mau Pulang bulan 8 Ngabisin Ngabisin potongan Jadi Sampai ngabisin potongan Terus Habis itu Majikan Masih nambah Extensamen Untuk ganti cece baru Atau tetap Sampai maksa pulang Aku ini Nambah ini Kan bulan ini habis Potongan Aku nambah Sampai bulan 8 Dia nambahnya Sampai bulan 8 Oke Jadi Dia nunggu cece baru Gitu Wong Majikan aja Masih meminta Sampai Suruh nunggu cece baru Ya itu loh Kalau beliau bisa berubah Sih gak apa-apa Bisa Aku janggeng banget Bisa Kalau Sampai bertanya ke saya Bisa berubah Bisa Sekarang gini loh Indikasinya Dia ngomong Sampai Tunggu aku Dapet cece baru ya Baru kamu boleh pergi Ini kan orangnya Memang sudah butuh Cuman Sampai aja Yang tidak terbiasa Dengan karakternya Orang Hongkong Oke ya kita Kita bicara ini dulu Tapi saya bicara Solusi dulu Pertanyaan Sampai tadi Habis itu Baru dibahas Baru dibahas itu Karena menurut saya Yang jauh lebih penting Itu sebenarnya Bukan paspornya Jauh lebih penting adalah Menata pesiki Sampaian Menghadapi majikan Yang seperti ini Sebenarnya itu Yang jauh lebih penting Menurut saya Tapi karena Pertanyaan Sampaian Adalah tadi paspor Kita jawab dulu Dari paspor Oke Jadi dari paspor Kan pastinya Kurang satu bulan Itu kalau beli tiket Sampaian pasti Tidak bisa Karena Masa berlaku tiket Harus enam bulan Paspor enam bulan Jadi solusinya adalah Kita minta SPLP Atau kita ngajukan Atau kita ngajuin Apa namanya Renew paspor Kita ngajukan Renew paspor Mulai dari sekarang aja Dicoba Karena Paspor Sampaian kan Habis sederhana kontrak Sampaian kan Masih jalan Otomatis Sampaian coba Renew dulu Renew dulu Ke KJRI Boking Halo Suara saya Kedengeran gak Kedengeran Kedengeran Jelas kok Jadi Sampaian coba Renew paspor Ya kan Boking Ke KJRI Kalau oke Sampaian berangkat Ya Kalau oke Sampaian berangkat Kalau gak oke Sampaian coba juga Berangkat Ya kan Jadi Dua hal itu Kita coba Bareng-bareng Kalau majikan Bilang bahwa Apa Kamu mau pulang Gak usah Nambah-nambahin Bikin duit Bukan Ini adalah Umur saya Ini adalah Nyawa saya Paspor nyawa saya Untuk bisa Keluar negeri Dan Stay ada disini Jadi Saya cuma minta Waktu Untuk kamu Kasih izin Untuk saya Renew paspor Ke Yanelin Sikun Oke Jadi jawabannya itu Kalau Alternatif pertama Sampaian renew Ditolak Kemudian Sampai datang Ditolak Akhirnya Sampai nanti Kalau udah mau pulang Minta SPLP Bisa dipahami gak SPLP SPLP itu Alternatif Yang terakhir Alternatif Yang terakhir Ketika Sampaian gak bisa Renew Sampaian datang Sendiri Datang Walk in Langsung datang Juga ditolak Terakhir adalah SPLP Karena Khawatirnya adalah Nanti Sampaian beli tiket Tapi masa berlaku Paspor Sampaian Kurang satu bulan Kadang Ada tiket Yang mau ngasih Kadang ada yang gak Karena peraturan Internasional adalah Paspor Masa berlaku Tidak boleh Kurang dari 6 bulan Untuk bisa terbang Bisa dipahami gak Nah itu Peraturan Itu peraturan Internasional Bukan peraturan Negara atau bangsa Tapi peraturan Internasional Jadi Menurut saya Menurut saya KJRI pasti akan bantu Sampaian pasti akan Dirinyu Oke Itu untuk Jawaban dari Pertanyaan Sampaian Sudah clear Sudah bisa dipahami Berarti itu Nah sekarang kita Menata pesikis Jadi Ini penting Walaupun Menurut Sampaian Sampaian tetap Milih mulih Sampaian tetap Milih cengeng Bagi saya Saya ingin Nyampein sesuatu Buat Sampaian 95% Teman-teman Yang datang ke Hongkong Itu Sama Seperti Sampaian 95% Selama Majikan itu Tidak melakukan Kekerasan Secara fisik Sebenarnya Tidak ada masalah Tapi sekali lagi Sampai naikkan Sampai turunkan Sampai belokkan Kiri Kanan Atas Bawah Didukno Diunggahno Dienggokno Nghiwo Dienggokno Nenggan Maju mundur Maju mundur Sampai pikirkan Kalau Sampaian Berubah pikiran Segera Kasih tau Sama majikan Oke Aku stay Aku masih kerja Sama kamu Tapi boleh gak Aku Punya sesuatu Kalau ngomong Jangan keras-keras Atau sesuatu Keberatan Sampai kan Ke mereka Selama itu Bukan masalah Pekerjaan Bukan masalah Pekerjaan Mereka pasti akan Toleransi Saya bisa Ngerjain Semua pekerjaan Di rumah ini Asalkan Ketika saya Gak dimarah-marahin Gak diteriak-teriakin Ya saya minta maaf Kalau ada yang salah Sampaikan Ke saya Saya pasti akan Betulin Saya akan ngikuti Saya akan nurutin Apa kata kamu Cuman kalau lagi Diteriak-teriakin Aku tuh gemetaran Sama yang ngomong Kayak gitu aja Udah pernah sih mas Gak apa-apa Coba Itu kan Interview dari awal Kan kita mandarin kan Satu rumah tuh Semua oke Mandarin semua Cuman gini Katanya di rumah Ada empat Empat orang Orang apa Yang kita urusin Kayak kasih makan Gitu setiap malamnya Gak taunya Orang ke-8-9 Oke lah Gak apa-apa Kan cuman malam aja Nasih makannya Terus Beliau Menurut saya Harus bisa Bahasa Hongkong Saya kan bilang Yaudah saya baca Pelan-pelan Tapi sekarang Susahnya Kayaknya itu Gak masuk-masuk Belajar bahasa Hongkong Udah tua paling Ya enggak Bukan udah tua Pikiran samanya Sudah menolak dulu Tidak ada Tidak ada sesuatu Yang gak masuk Ke otak kita Ketika kita Tidak menolak Kita menerima itu Tapi kalau kita Sudah menolak Apapun itu Hal baik Apapun Kebaikan apapun Kalau kitanya Sudah nolak Itu sama aja Jadi Sekarang Aku cuman bilang gini Ya oke Itu tidak akan sesuai Dengan kontrak Kalau 4 ternyata Ngasih makannya Sampai 8 Oke itu Gak sesuai kontrak Tapi bagi saya Bagi saya sekali lagi Bertahan di Hongkong Itu bukan sesuatu Yang sulit Menurut saya Tapi bagaimanapun Saya ngelakon Ini kan saya mentong Mbak Aku juga gak bisa maksa Hampir semuanya Kayak gitu Cuman karena kita Sangat tidak terbiasa Dengan karakter-karakter Mereka yang ngomong Terlalu keras Yang harus ini bener Harus itu bener Harus nuntut Karena mereka bayar Mau gak mau Sama kalau Suatu Saya pernah kerja Di perusahaan Jepang juga Aku kerja Lumayan bayaran Tahun 2003 Itu 5 juta Sampai ngeti Kalau ada penggawaian Gak bener Yang salah Juraganya Miso-miso Ngamuk-ngamuk Bengok-bengok Itu sudah makanan Loh iya-iya Sekarang secara prinsip Kita kerja sama orang Ya begitu Kalau kita gak mau dibegitukan Ya kita yang menggitukan orang Kalau kita yang menggitukan orang Berarti kita yang punya pekerjaan Kita ngasih kerja buat orang Jadi Mindset itulah yang Setidaknya harus ditanamkan Tapi kembali lagi Apapun itu Majikan Hongkong Hampir semua Bisa ditaklukkan Cuman yang gak bisa kita taklukkan kan Natak no awak Jadi meyakinkan Kediri samen sendiri bahwa Ini hanya masalah Waktu saja Ini pun hanya sementara Wah ngamuk itu loh Ya nak keselit Nek samen bendino Nak samen nakal Terus buat amuk Ya susu kan Ya pegel Ngamuk Nah samen tunggu masa Di ciarno Selama majikan itu Masih ngomel sama samen Selama majikan itu Masih bengokin samen Masih marahin samen Artinya majikan Tidak membenci samen Kalau membenci samen Dia gak banyak ngomong Samen diajak Disuruh beres-beres Diajak ke agent Itu yang bahaya Selama dia masih ngomong Selama dia masih Ngomel-ngomel Ngomel Coba samen logika Artinya dia masih butuh samen Artinya dia masih butuh samen Apalagi ini samen ngomong Kamu stay dulu ya Sampai aku dapet cece baru Nah Itu sudah Itu sudah tanda Bahwa dia itu Ketergantungan Cuman kadang-kadang Cuman kadang-kadang Kita itu sudah nolak duluan Alah Jembek 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 Itu yang terjadi banyak Sama teman-teman Kemarin Kemarin sempet ngomong Yang pertama itu Udah ngomong Udah gak Udah gak kuat Sebenarnya beliau itu Orangnya diem sih Mas Gak banyak Yang ngocap Banyak Gak Cuman diem Terus Nanti kalau misalnya Dia nyuruh Pakai bahasa Hongkong Sedangkan saya masih Sebulan Dua bulan Dan kan aku belum ngerti Yaudah itu panci-panci Dibantingin Meja digebrokin Ya Orangnya ketakutan dulu Terus akhirnya saya bilang Sama bapak Sama yang cowoknya Yaudah saya pulangin aja Aku bilang gitu Thomas Terus Udah aku pulang aja Aku tuh takut Kalau kayak gini terus Terus mungkin Dia ngomong sama istrinya Jangan kayak gitu Alhamdulillah udah gak Mukul-mukul lagi Cuman sekarang Pimpul yang dibantingin Oke Terus Kalau saya bilang gini Sama bapak Pak dulu kan saya Dari awal Perjanjiannya Kita bahasa Mandarin Mandarin semuanya Oke Anak-anakmu juga biasa Mandarin semua Cuman kalau saya dipaksa Seperti ini Saya gak tahan Saya gak kuat Saya bilang gitu Saya pulang aja Terus kemarin juga Saya didudukin semuanya Duduk Majikan Bilang sama saya Baik-baik Gimana ya Kalau kamu nambah Dua bulan Tiga bulan dulu Kamu kan baru potongan Belum punya duit Terus Alasannya seperti itu Terus bapak bilang Aku mau ngambil Pembantu baru lagi Ini sebenarnya gini sih Mas Majikan dulu Yang di Taiwan Dia mau ini aku lagi Gitu loh Sebenarnya aku mau balik lagi Sebenarnya gak tau juga gimana Terus beliau Kan saya di Taiwan 6 tahun Terus beliau Sekarang kan Dulu saya jaga nenek Neneknya udah gak ada Sekarang kakeknya Yang udah gak bisa jalan Terus kemarin Sumpah telepon sama saya Gimana kalau kamu balik lagi Kan cuma sama Mbah cowok aja sih disitu Karena majikan di Amerika semua Terus saya bilang Terus saya pikir-pikir dulu Kebetulan disini Kayaknya gak petah gitu Aduh keras banget Apakah saya harus Balik lagi ke Taiwan Kenapa saya nyoba Ke Hongkong Katanya sih Bukan ngomongnya enak Sebenarnya udah tau lah Kalau Hongkong itu keras Katanya gini-gini Cuma prosesnya lebih cepet Kemarin saya 3 bulan Alhamdulillah di PT Terus bisa terbang Kalau di Taiwan kan lama tuh Mas prosesnya Hampir setahunan Jadinya Yaudah kesini dulu gitu Nah makanya Ngebet ini pengen pulang Ya seperti itu Tapi yang gak tau mas Karena suaminya Sudah suruh pulang aja Dari awal berangkat kesini Udah gak boleh Ya kayak gini Akhirnya ya Ya abis Gak ada masalah Jadi kayak gitu tadi Untuk urusan paspor Yang masalah ini kita skip Kira-kira ada lagi Yang ditanyakan Masalah paspor ABCD Blah-blah-blah Oke oke Satu lagi mas Terus udah nanti Ini maksudnya Kalau bener-bener pulang Apa namanya Bener-bener saya bisa pulang Apa nanti saya harus Renew dulu Itu Saya gimana mas Kayak seperti Tiket tetap Majikan yang beliin Ya dong Uang 100 Terus Tiket Pesawat Dari Hongkong ke Indonesia Terus Karena suamin Lebih dari 6 bulan Ada Beberapa hari Cuti Ada hitungannya Beberapa hari sih Saya gak tau Kalau 2 tahun kan Kalau 2 tahun kan Cuma Kalau 2 tahun 14 hari Kalau 8 bulan itu Berapa ada hitungannya sendiri Itu tapi ya Itu tidak Tidak terlalu Urgen Intinya Seperti itu aja Yang jelas Uang Tiket Sampean Kemudian Bukan uang tiket Tiket ya Bukan uang tiket Tiket dan 100 ongkos ke bandaran Bis Iya beliau juga Nanti katanya Mau dipesenin Mas Di bulan 7 Bulan 6 Jangan bulan Ini ya Kamu pulangnya Tiketnya mahal Banget Yaudah lah Gak apa-apa Nanti bulan 6 Tak pesenin Gitu Cuman makanya Aku mau tanya Sama Mas Andro Kan kok dia Pesennya bulan 6 Sedangkan saya Gak dibolehin Renew paspor Nanti dia Jatuhnya ke bulan 8 Sedangkan misalnya Akhir bulan 8 Saya keluar dari sini Takutnya bermasalah Karena bulan 9 kan udah Habis gitu loh Kan saya tadi Bilang Samen coba Renew Samen coba Renew dulu Alternatif pertama Renew dulu Alternatif kedua Samen dateng Langsung ke KJRI Kalau renew Gak dapet Dateng ke KJRI Kalau gak dateng Akhirnya ya endingnya Ya sudah paspor itu Kasihkan buat majikan Buat beli Kalau ternyata Nanti Bilang Habis itu Sudah dibeliin tiket Sudah mau terbang Samen ke KJRI dulu Ya Ke KJRI dulu Jadi apakah saya akan Apakah saya akan Bermasalah Dalam penerbangan kali ini Wong KJRI Tanya Ke bagian biru Informasi dan pusatnya Ada keperluan apa mbak Saya nanya Paspor saya kurang begini Bagaimana Ada masalah Gak kalau di bandara Ada masalah Dan usahakan rekam Usahakan direkam Jadi pernyataan dia Yang akan kita naikkan Kalau ternyata Dia bilang gak ada masalah Kemudian di bandara Sampai dipermasalahkan Kita naikkan Oke siap Ini alternatif pertama dulu ya Alternatif pertama Alternatif kedua Dan terakhir adalah Alternatif ketiga Oke 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 siap 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 Oke terima kasih Terima kasih banyak Sudah membantu Siap 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 Oke gitu aja mbak ya Siap siap mas Siap Yuh bye bye Assalamualaikum Yuh bye bye Waalaikumsalam Ex Taiwan Ternyata diiming-imingi lagi Sama majikannya yang di Taiwan Karena sudah nyaman Jadi zona nyaman Ke zona yang tidak nyaman Wah Ini masalahnya sebenarnya Jadi seperti itu Dia sudah nyadari Tapi ya apapun juga Suaminya juga Nyuruh pulang Yuh pias ya Jenengi suami Apa ya bisa Ditinggal lama-lama Gitu saja dari saya Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye bye